Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah Tadi ada dapat sedikit-sedikit rezeki Nah Kita tadi mampir Ke warung Apa namanya? Ayam Guling Fatima Ternyata yang jual orang Tajikistan Pernah tau gak negara Tajikistan Itu dimana Nah negara Tajikistan iyalah Negara pecahan dari Uni Soviet Ya yang berada di Asia Tengah Nah dia itu Berbatasan dengan Afganistan di sebelah selatan Ya Coba dibuka bang Nah tadi tuh kita beli Ayam Gulingnya setengah ekor Ayam Guling setengah ekor Dia harganya 30 ribu Terus ini tadi dikasih Dia baik Jadi biar kita bisa milih nasinya Disuruh nyobain dulu Dia ada 2 nasi Nasi biryani dan nasi Nasi biryani dan Dan nasi kebuli Akhirnya kita beli nasi kebulinya Karena menurut abang itu lebih enak Nasi kebulinya agak lebih pedas Tapi gak terlalu pedas Dapat potongan ayamnya Satu potong ya Satu potong ayam Harganya Tadi 35 ribu Ya Ini apanya nih Oh ini ayamnya nih Nah ini ayam Gulingnya nih Jadi kita bisa beli Potongan satu potong doang Atau kita setengah ekor Ini tadi setengah ekor 30 ribu Katanya sih gak pedas Nah ini nasi kebuli ayam Kenapa jadi beli nasi kebuli ayam Biasanya kan belinya kambing ya Kita jadi lupa sih Yaudah gak apalah Sekali-kali ya Makan nasi Makan kebuli ayam Potongannya dada Masya Allah Nah Ini nasinya nih Kayak begini Ya Rasanya kayak gimana Kita nanti kita cobain Ada dikasih sendok ya Mereka dikasih sendok Oke sebentar ya Ini dikasih sambalnya Seperti biasa Ada sambal cabai begini Terus ada juga ini Ini apa nih tak Tahu nih Bumbu apa gak ngerti ini ya Baru dapet juga Sini model kayak begini Nah Oh ini pasti agak banyak Kemudian Nah Kayak gini tuh Sambalnya banyak juga ya Tapi tempatnya lucu ya Unik ya Kecil-kecil gini ya Ini apa ya Nah coba-coba dulu bang Nasinya bang Kita coba dulu bang Nasinya bang Abang tadi udah nyobainya Ini apa-apa belum nyobainya Kita coba ya Sebenarnya Enak Enak Tapi gak sebumbu Nasi biryani Atau nasi kebulinya Yang orang Indonesia bikin Tapi kalau bang Tapi kalau bang Si doyan-doyan aja ya bang Abang Abang sini bang Wow Sekarang kita coba ayam ya bang Nah ini ayamnya dia juga Dari ayam gulingnya Yang dipakai Ayam guling juga Nah gue cobain Bagaimana rasanya ya Ayam gulingnya ini ya Ayam guling Bau arap ya Bau rempah makanan arab Bukan arab yang di indonesia ya Arab ayam yang di saudi Mirip banget ayamnya Nah ini kulitnya ya Kulitnya itu ada bumbunya Nah buat tau bumbunya Baunya Khas banget Makanan arab yang di saudi ya Yang di saudi ya Kalau di indonesia kan Udah gak pake bumbu yang Baunya nyelamat kayak gini Diganti dengan bumbu-bumbu Yang lebih masuk ke Cita rasa indonesia Tapi Gak apa-apa sih Jadi keinget patuh pas langit Makan Ayam bakar di Mana Madinah Enak Oke bang ya Bener kan sama kan Kayak yang di Madinah kan Ya kulitnya sama proses Sama proses Semoga Allah mengundang kita lagi ke sana Segera Amin ya Allah Kangan suasana Madinah Jadi ini kita tip dulu Karena rasanya sama Bentukannya juga sama Jadi Ayam guling itu Maksudnya ya Seperti kambing guling Dia bakarnya utuh Kayaknya di roasted Bakar gitu Utuh Dipanggang Sorry bukan dibakar ya Ini panggang pake mesin gitu Cawain dulu juga Rasanya apaan Ini sih kayak yang dipizat gitu Oh mayonis Mayonis bukan Lalu kita coba Kayak Kepit sahat Enak Kalau ini enak Ini sih Kepit sahat Bener 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 Kita cobain yang warna merah ya Kita cobain yang pedas ya Jangan Itu aja Nanti kamu gak kuat Ya Coba boleh dibuka bang Papa aja yang cobain Jangan cabainya Nah ini kemutlon Ada potongan ayam sedikit Oh saat ini kena Kena celana Cocok-cocok Cocok-cocok aja ya Enak Sambil enak Sambil bawang Perus banget Gak kan kuat kamu jangan Enak Tapi enak Tapi perus banget Kalau nasi Kalah ya dengan Harmiah Atau Abu Nawas Atau Depannya Harmiah apa Ada Zira Sambal yang masih kebuli Yang di Kampung Otista ya Bumayo apa sih namanya tuh Nama nasi kebulinya apa Saya lupa Kita yang punya Main sinetron zaman dulu tuh Orang Betawi Orang Betawi Arab Nama saya lupa Nasi enakan tuh Cuman ini bukan Nggak enak Tapi bukan kayak Nasi kebuli Yang di Indonesia Yang Yang branded-branded ya Kalau nasi kebuli kampung sih Mungkin iya sama Mungkin juga Karena kan harganya juga Lebih murah ya Ya Alhamdulillah Enak kok Yang bikin nagi sih Bau ininya nih Bau Arabnya ini Nggak bau yang Bikin enak Nggak Cuman kalau yang Nggak kuat Baunya nyenat Dia emang Nep gitu Baunya nyenat Tapi masih cukup enak Oke segitu aja reviewnya Apa Masih kebuli Dan Ayam Guling Fatima Yang jual Orang Tarjikistan Ya Dan dia Bisa bahasa Inggris Bisa bahasa Indonesia Hebat Orangnya baik Ramah Masya Allah Semoga barang Kenilangani laku Amin ya Allah lên Pera 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 Pera